Salah satu pekerjaan yang berpenghasilan tinggi dan jarang diketahui orang adalah tukang las bawah air. Dilansir dari situs commercialdivingacademy.com, penyelam komersial dan tukang las bawah air memiliki upah rata-rata 26,32 dolar atau sekitar 370 ribu rupiah per jam. Sedangkan upah tahunan rata-rata sekitar 54,750 dolar atau sekitar 771 juta rupiah. Ada banyak saluran pipa yang melintasi berbagai kedalaman samudera dan membawa minyak di dalam saluran pipa. Ini tentu saja membuatnya selalu membutuhkan pemantauan dan perbaikan terus-menerus. Bila ada kebocoran minyak, tentu saja akan merosak alam di bawah air. Perusahaan juga bisa terkena denda. Pengalasan adalah cara terbaik untuk memperbaiki logam yang rusak atau melemah dan menjaga kebocoran pipa-pipa saluran minyak. Terima kasih telah menonton!